Intro Para politisi besar sering berganti di kaos dan berganti-ganti jaket Betul Tapi melihat kecil, setia pada kaos musuhnya yang sentaksir harganya sebelumnya Untuk itu, sebagai spirit perjuangan kita ketika pemilu apapun judulnya Saya selalu meminta, jangan kau buatkan kaos tipis yang harganya Rp. 5.000 untuk rakyat Karena disitulah penghormatan, kaos dan jaket yang mahal yang kau pakai Sering kau buka seiring dengan kecewaan yang kau memiliki Ketika kaos musuh berharga Rp. 5.000 itu berpuluh-puluh tahun merkat pada badannya Kalau partai menghormati kadernya, belikan kaos yang terbaik untuk para Tak ada kita yang berdiri di sini Ini tanpa pilihan dengan suara rakyat kecil yang sering terluka Kemudian saya bertanya lagi, kenapa Bapak terlihat sedih sekali Dia bercerita tidak bisa pulang ke tasik selama dua bulan ini Kenapa? Karena penghasilan dia per hari hanya rata-rata Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000 Dan dia tidur di bidang yang pemiliknya adalah bandar dari Panjali Cianus Yang Rp. 30.000 itu dia sisakan untuk makan untuk setiap hari Dan dia sebulan kadang Rp. 150.000, kadang Rp. 200.000 Dia punya anak empat, yang satu di pesantren Yang satu di SMP, yang satu masih di SD, yang satu belum di sekolah Kurangin dia kojak makan pagi bersama Kemudian dia bercerita tentang harapannya Harapannya tidak tinggi Ingin tambah modal untuk membeli rongsokan sendiri Bukan membangun di rumah pertama Dari sudut rasa itulah Orang selalu bertanya, kenapa saya selalu berjalan ke sudut kampung Menyusuri seluruh wilayah di Jawa Barat Dari mulai ujung Kenteng sampai kampung Jawa Dari kampung Jawa sampai Cipondo Dari Cipondo sampai Eretan, sampai Mora Gembong Kudapati rakyat yang dikatakan wajib belajar 12 tahun Tapi antara SD dan SMP kelasnya berbeda Jumlah SD lebih sedih, lebih besar daripada SMP Negara mewajibkan rakyatnya untuk bersekolah Tapi negara tidak menyiapkan ruang kelasnya Keunangan yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten Sehingkali menjadi ego sektoral Yang tidak menyatukan jiwanya Seorang gubernur, wakil gubernur adalah administratur Yang harus menyatukan seluruh energi itu Tidak mesti punya program dari Satukan jiwa dan meragam Tentu dibuat kejayaan Apa yang menjadi semangat saya? Saya tak ingin melihat sudut-sudut kampung di Jawa Barat Anak-anak pergi ke sekolah berjalan terlalu jauh Sehingga menghabiskan biaya tinggi Sekolah itu yang mahal ongkosnya bukan biaya sekolah Saya ingin SD dan SMP Kesetika SMP, satu kesatuan yang utuh ada di setiap desa Kalau desa itu ada dua SD Maka ada dua SMP dan dua SMA Disitulah keadilan akan bercipta Dan siru semangat kita gabungkan Apa yang membuat saya terus berjalan Seringkali bisa lihat ibu tua tanpa suami Rata-rata yang 60 tahun tak ada yang mau menikahnya Kemudian mereka kehilangan anak-anaknya Karena anaknya tidak punya kemampuan ekonomi Atau mereka ditinggalkan oleh anaknya Akhirnya seorang wanita mentah di usia 65-70 Dia harus mengaih seceginya sendiri Mencari berasnya sendiri Mencari panganannya sendiri Tinggal di gubuk-gubuk kecil tanpa listrik Disitulah kami ingin hadir mengobati luka mereka Kami ingin menjadi suami mereka Kami ingin menjadi anak mereka Pengimpin bukan untuk menggerakkan Tapi pengimpin hadir Di ruang hati yang paling dalam Setiap kesulitan warganya Sehingga kami ingin dapati seluruh pejabat daerah Membuka pengaduan layanan publiknya Tak boleh HP dimatikan Jangan sulit dihubungi Janganlah kebutuhan kita ketika pirada Banyak pemereka setelah jadi kita melupakan Kamu ingin sekali melihat Banyak RT yang gajinya 50 ribu per bulan Diberikan sehari sehari Banyak kepala desa tanpa biaya operasional Kami tak ingin lagi melihat Antrian orang di operasi di Hasan Sadikin Selama panjangnya enam bulan Seluruh itulah Yang membuat saya menjadi berenergi Ketika berenergi orang berkata Harus dengan apa Cara untuk merubah itu hanya kekuasaan Kenuasaan yang mana Kekuasaan yang berikan manfaat Bukan jabatan gubernur Dan wakil gubernur yang saya butuhkan Tapi ruang kerja Untuk melakukan pengabdian Untuk menjahit anak-anak miskin Untuk mengangkat anak-anak bersekolah Untuk mesejahterakan masyarakat pedesaan Untuk menjelaskan masyarakat petani Yang tanpa asuransi Untuk mendorong para menelayan Untuk mereka para guru banter Yang hari ini penghasilannya hanya 200 ribu per bulan Untuk semuanya Saya meyakini Di bawah kepengimpinan pada Dimizwar Dengan lima huruf Dan saya empat huruf menjadi sembilan Ruang matanya Ruang hidungnya Ruang telinganya Ruang lidahnya Seluruh energi jiwanya Akan dibukakan bagi saya Untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Amin Amin Saya katakan sekali lagi Jabatan itu tidak penting Tapi manfaat Dari sebuah jabatan Itu jauh gajah Ketinggian jabatan Menyatukan langkah Menyatukan langkah Sembilan langkah pertama Di bulan Januari Dan nanti kita akan memasuki pemilihan Pada tanggal 27 Sembilan Juni 1889 lagi Angka sembilan adalah angka spiritnya Siniwangi Yang sembilan huruf Dan jawab barat itu buruknya ada sembilan Seluruhnya itu bukan mistik Tapi rangkaian kekuatan imajinatif Yang mampu membangunkan daerah kita Dan diantara kita Tidak ada Golkar Tidak ada Demokrat Semuanya adalah satu Warga Jawa Barat Seluruh warga Jawa Barat Dan kami akan bekerja Untuk seluruh warga Jawa Barat Salam untuk seluruh saudaraku Sahabatku Dulur Salemur Baraya Sadesa Tisuklakna Tisiklukna Nungancik Dilembur Kuring Nungempat Dipadesaan Semoga Niat kita Bukan untuk berpolitik Tapi niat kita Politik Untuk kesejahteraan Warga Jawa Barat Atas kesempatan yang diberikan Kepada Ketua Umum DPP Partai Kurungan Karya Pak Erlangga Hartarto Tanpa Tanda tangan yang dia berikan Saya tak punya kesempatan Kepada Tanda uang yang diberikan Hari ini Paling saya hanya Pengantar Nota ke KPU Namanya takdir Bukan urusan manusia Kalau Allah sudah mempertemukan Dua dedik Kun bayaknya Jadi mata Amin 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 Kalau saya katakan Dedi-dedi jawab Rakyat jabar Kalau saya katakan Rakyat jabar Jawab Sajar Dedi-dedi Rakyat jabar Dedi-dedi Wellah Allah Wellah